PEMBICARA 1 Oke 28 Mei 2020 Masih dalam PSBB Jakarta Pandemi COVID-19 Yang gak Gue lo semua Duga-duga pastinya Plan berantakan Kehidupan berubah Kerja Ya buat sebagian orang susah Buat gue juga sama sih Back to our nature Manusia Lagi mikirin gimana caranya Untuk Survive Termasuk Gue termasuk Lu yang nonton ini Termasuk Acoy yang di belakang kamera Ya Dan semua-semuanya Oke Katanya Akal 4 Jun ini Akan PSBB terakhir Balik Kita akan Hidup di masa Ya yang baru Buat kita semua New normal Belum Belum tau sih nanti Realnya kayak apa Tapi sekali lagi Gue sebagai Sebagai orang kerja Sebagai manusia Memikirkan lagi gimana caranya kita Untuk Kita tuh maksudnya Gue, tim gue Keluarga gue Semua Teman-teman gue Untuk Survive lagi Tapi ya Thanks God-nya kita Manusia dikasih Kelebihan ya Dikasih kelebihan Kita tuh udah Biasa Beradaptasi Even Di kantong lu Cuma ada Goceng 50.000 5 juta Gue yakin Kita semua Pasti Bisa survive lah Ada Pasti gue yakin Semua Ada banyak Rasa yang Kadang Sulit Buat di Apa ya Buat Diucapkan Buat Buat Diceritakan Itulah Sedihnya Anak laki-laki Kecil yang terperangkap Dalam tubuh Orang dewasa Tapi Ya Life must go on Mungkin kayak gitu ya Banyak Banyak pelajaran sih Pasti gue yakin Banyak pelajaran banget Yang bisa kita Ambil Banyak hal yang cukup Surprising ya Buat Pasti buat temen-temen Semua juga Buat lulus semua Buat acoy Buat semua lah Pasti 28 Mei Almost 12 tahun Hampir 12 tahun Gue di Jakarta Udah banyak Pandemik-pandemik lainnya Yang Cuma bedanya Pandemik ini Versi gue ya Jadi Bukan pandemik Versi global Betul apa Jadi jangan komplain Yang terjadi di hidup gue Tapi ya Seperti yang lo liat Gue masih bisa Ada malam ini Masih bisa bikin video ini Pasti yang punya Bumi ini juga Masih kasihan Namanya juga laki-laki ya Tahan aja kali Sedih lah Lu masuk kamar mandi Lu nyalain shower lu Ya kalau lu gak ada shower Lu mau nimba-nimba Bikin berisiknya Lu nyanyi-nyanyi Kayak apa Sedih lah disana Nangis lah Sekenceng-kencengnya Mungkin pada saat lu Berdoa Sembayang Karena kalau lu Banyakan curhat Semua orang Cerita Soal Kesusahan lu Gue pernah denger Katanya pada saat kita Susah itu Dan kita ceritain ke orang Temen lah Ke besolin Ke sohib Ke bro lu lah Sebenernya lain-lain 97% itu Dalam hati mereka senang Itu cuma 3% Yang punya empati Empati mereka juga Gak akan berbual Gimana-gimana Gue cerita dikit nih ya 11 tahun yang lalu 2009 Bulan Ya kurang lebih Bulan Mei ini lah Abis gue wisuda Temen-temen gue Beberapa juga wisuda Yang kuliahnya gak ngaret Itu bulan Mei Itu tuh Gue Baru kerja Gue baru di Jakarta Kurang lebih baru Sekitar ya 5 bulan Karena gue Desember 2008 Gue di Jakarta Nah Temen-temen gue itu Bangsat-bangsat Ngajakin gue Eh Cuy Ayo lah Udah lah lu ngapain Gawek mulu lu Buset Udah gajinya Cuma 300 ribu Uang transport doang Jualan juga Payah Mending lu Jalan-jalan sama kita-kita Happy-happy Di Kek Di Kosang Kek Kiyu-kiyu Kek Apa Kek Gitu Gue Tuhan temen-temen gue Mau pada pergi sana Wah dilema banget Gue dilema Akhirnya gue pulang ke Bandung Nemuin Anak-anak Mereka udah packing Udah segala macem Hari Minggu itu Gue inget banget Sementara senennya gue harus ngantor Langsung balik ke rutinitas gue Itu Bener-bener Gue baru inget sekarang ya Tiba-tiba Gue inget banget Tas gue diumpetin lah Sepatu gue diumpetin lah Mereka pengen gue ikut Udah lu gak usah mikirin biaya Udah semua Kita yang tanggung Segala macem Bukan soal biaya sih Maksud gue ini soal Komitmen Gue pikir Soalnya Dua bulan Awal Dua bulan Awal gue kerja itu Karena gue sales ya Kata orang kan Kalau mentok-mentok Udah gak terlalu apa-apa Walaupun posisi Posisinya Nama Nama jabatannya Bukan sales Tapi yang gue lakukan Sales gitu Kalo yang marketing Di bully mulu gue Manak-anak Terus Udah lah Ayolah ikut lah Apa segala macem Akhirnya Gue sempet bimbang Sempet gimana Cuma Ya gue bilang Enggak Jadi gue kagak bisa Beneran Ntar deh Gue gak bisa Rini Gitu Gue dikejar deadline Event gue Sisa berapa minggu lagi Kantor gue butuh Ya butuh banget Event ini sukses lah Butuh banget More participant lah Dan gue Ya Gue harus lakukan Tugas gue Ini bukan gue Bagus-bagus ini ya Kenyataannya emang Emang begitu Bukan karena Gue pegawai keladan Atau gimana Enggak Karena Menurut gue Di dalam si Bedebah ini Ya masih ada Sosok yang Apa ya 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 yang Ya gue tau lah Maksudnya ini wajib gue lakukan Gue udah komit Ambil pekerjaan itu Ya harus gue lakukan Lagi dua bulan sebelumnya Gue dibully dengan Di antara Tujuh temen-temen gue yang lain Gue Yang paling gak becus jualan Akhirnya singkat kata Gue bilang gue gak mau pergi Yaudah gini deh Lo gak usah ikut Mereka semua udah bawa karyalnya Udah apa Kan kita berangkat tuh Mereka berangkat sekitar Lima Lima-six motor lah Gue lupa Gue pengen Gue pengen boncengin Lo buat Apa Buat nganterin lo ke Stasiun Yang boncengin gue Si Agus Koro Kenapa Koro? Karena mukanya kayak kacang Koro Gue diculik Motornya Ngarahnya udah lewat Pasir itu Motornya gak ngarah ke Stasiun Jadi pura-pura Ke arah pasir kali ini Tapi gue diculik Mau kemana Wah Gue bilang Eh Jangan bercanda ya Gue mau gawe nih Ntar gue ketinggalan kereta Kereta gue tuh cuman jam 4 Jam 5 Udah lewat itu Gue Gue harus ikut kereta yang jam 6 Gue gak mungkin Yang ke Jakarta on time lah Akhirnya Gue agak marah tuh Gak marah gue buka kaca helmnya Akhirnya gue diturunin Di pinggir jalan Gue bilang Enggalah Gue beneran Tidak bisa ikut Yaudah akhirnya Yaudah akhirnya mereka ngerti Gue dianterin Ke siun Kakat lah kerja lah Tapi Tau gak sih Kadang keputusan-keputusan kecil Yang menurut kita remeh Temeh Kayak begitu ya Kalau dikait-kaitin ya Itu tuh Dampaknya tuh besar Menurut gue ya Menurut gue Gue gak kebayang Kalau waktu itu gue ke ujung benteng 4 hari Yaudah lah Paling nongkrong Dibayarin Memang anak-anak Makan masrum Paling Alay-alayan Loncat dari air terjun Foto narsis Udah tau gak ganteng Masih narsis Gue gak tau Apakah Apakah malam ini Gue masih di Jakarta Atau Apa Ya gue gak tau lah Apa yang terjadi Jadi Biar kayak orang-orang ya Biar kayak orang-orang Gue mau ada sedikit Sedikit apa ya Sedikit pesan Ya diikutin syukur Diikutin syukur Kagak diikutin ya Lo goblok banget Jadi apa yang Keputusan-keputusan Yang harus kita ambil Malam ini Besok malam Kapanpun nanti Ya Mendingan lo pikirin Mateng-mateng Kalau mau susah Susah lah Yang lo masih pada Muda-muda Karena ya itu Once lo udah lewatin Waktunya lo gak bisa Lo punya duit Sebanyak apapun Lo Anak juragan Apa Lo tetep Gak akan bisa Muter waktu Sedetik pun Gak tau ya Kalau ada yang punya Mesin time travel ya Bray Jadi lo sebagai laki-laki Gue sebagai laki-laki Sebagai laki-laki Apalagi yang punya keluarga Yang apa Kita harus decide Sesuatu yang Mungkin tampaknya Gak enak Ya syukur-syukur Kalau enak ya Gak enak Gak apa Cuma kita harus mikirin Kedepannya ini untuk apa Dan gue selalu bilang ke Bray Bray sering nasehatin gue Bray itu acoy Acoy itu Jadi gue sering bilang ke Bray Semua yang kita lakukan Apa yang gue lakuin Selama ini Apa Semata-mata Gue liat tujuan gue apa sih Motivasi gue apa sih Buat apa Buat tenangin diri gue Buat memperkaya diri gue Buat ketenaran gue Buat Kepuasan Gue Buat dipuji orang Ya jadi Penting banget Kalau buat gue ya Motivasi itu Motivasi kita survive Di kondisi ini Buat apa If motivasi lo oke Gue rasa Yang punya bumi ini Gue akan Mempermudah jalan kita Mudah-mudahan Gue beli Thank you ya Thank you semua Thank you Siapa-apa ya Udah Gue balik Kita balik Untuk kita